Ya yang selanjutnya ibu akan tampilkan mengenai jenis-jenis novel Coba tebak disini novel jenis novel apa saja Marbut Merah Jambu disini novel Ya novel komedi ya yang ditulis oleh Raditya Dika Lalu disini ada novel horror Yang ditulis oleh Risa Saraswati Yang berjudul Danur ya Lalu selanjutnya Negeri 5 Menara Itu berisikan novel-novel inspirasi ya Kalian sudah ada yang pernah membaca dari 3 novel ini? Pasti sudah ya apalagi disini Raditya Dika ya Dia entertain tapi sekaligus penulis novel juga Lalu yang senang horror nih pasti tahu ya novel Danur ya Disini ya tadi ibu sudah di awal sudah memberikan novel-novel Nah disini jenis-jenis teks novel Novel berdasarkan genre atau aliran Novel romantis Novel yang menceritakan kisah-kisah percintaan Nah ini biasanya novel-novel ini sangat suka di kalangan remaja Tapi ketika kita membaca novel Awas ya novel romantis Nah biasanya disini menceritakan kisah-kisah percintaan Tapi kita hanya bisa membaca saja Apabila ada hal-hal yang terlalu vulgar di novel tersebut Jangan diikuti ya Nah itu ya awas ya Lalu novel misteri Novel yang menceritakan kisah-kisah misteri Dan membuat pembaca menjadi penasaran Karena ceritanya penuh dengan teka-teki ya Nah disini Biasanya novel-novel yang pernah ibu baca dulu itu Novel Agatha Christie ya Disana novel-novelnya misteri Jadi membuat kita penasaran Bagaimana sih kelanjutan dari ceritanya Nah itu Lalu novel komedi Novel yang memuat unsur humor Guyonan Sehingga pembaca menjadi terhibur Contoh tadi ya Novelnya Raditya Dika Itu marmut merah jambu Nah tadi ada novel horror Novel horror yang kita punya Itu novel yang membuat efeknya itu menegangkan bagi pembaca Cerita yang diangkat biasanya kisah-kisah seram Hal-hal gaib atau mistis Nah seringkan kalian mendengar kisah-kisah seram Biasanya di youtube ya suka banyak Nah tapi aku usahakan coba kalian Bagaimana ketika kalian membaca novel horror Dan bedanya dengan mendengarkan cerita horror ya Apakah ada perbedaan Lalu novel inspiratif Novel yang memuat kisah-kisah inspiratif Contohnya novel negeri lima menara Sudah ada di filmkan juga ya Novel jenis ini ditujukan untuk memberikan pesan moral dan membangkitkan motivasi para pembaca Nah novel berdasarkan kebenaran cerita Di sini novel fiksi Novel yang berisi tentang hal fiktif atau hayalan saja Novel non fiksi Novel yang bercerita mengenai kejadian nyata dari kisah sejarah ataupun pengalaman pribadi seseorang Ya Lalu ciri-ciri novel Nah di sini Ceritanya panjang daripada cerpen Tapi banyak kalimat yang diulang-ulang Sebuah cerpen memiliki jumlah kata lebih dari 35 ribu kata Novel terdiri dari setidaknya 100 halaman Lalu waktu membaca sebuah novel memenuhkan setidaknya 2 jam atau 120 menit Memiliki alur atau plot yang kompleks Nah tadi ya alur dan plot yang kompleks Nah di sini alur atau plot yang kompleks itu ada alur maju, alur mundur, alur campuran atau disebut flashback ya Alur maju, maju lalu alur mundur Lalu tema dalam novel tidak hanya satu Nah biasanya berbagai macam tema Nah tetapi muncul tema-tema sampingnya Tokoh atau karakter tokoh dalam novel bisa banyak ya Nah di sini bedanya antara cerpen dan novel Nah untuk selanjutnya tugas yang akan ibu berikan Yaitu silahkan kalian cari novel Tidak usah dulu dibahas mengenai usul insidik dan insidiknya Cari minimal 10 judul novel berdasarkan jenisnya Nah contoh misalnya tadi novel marmut merah jambu Karangan radityadika Jenre atau aliran komedi Nah seperti itu Nanti silahkan kalian kerjakan ya di e-learning Jadi jangan dulu dibaca Misalnya kalian cari saja dulu judul-judul novel itu Lalu kalian tulis di word Lalu disilahkan di e-learning Ya kalau contoh seperti tadi Novel danur Nah novel danur itu karya siapa Lalu genre atau alirannya Apa Sudah jelas ya disitu Alirannya horror ya Atau genre-nya horror ya Itu silahkan Lalu yang kedua tugas yang kedua Jenis tadi ya Jenis novelnya Apakah novel itu Karangan Fiksi atau Non-fiksi ya Fiksi atau non-fiksi itu Jenisnya seperti apa ya Disitu Kalian tulis misalnya kayak ini Marmut merah jambu Karya raditya Apakah itu jenisnya Fiksi atau non-fiksi Jadi begini ya Satu misalnya Novel Marmut merah jambu Karya raditya Komedi Fiksi Susunannya seperti itu Oke seperti itu Lalu yang selanjutnya Itu jadi setiap Tugas Novel itu disebutkan Satu-satu ya Jadi 10 Minimal 10 Judul Novel Berarti Ya Nanti kalau kurang jelas Silahkan Hubungi WA ibu ya Tugas itu Dibatasi Hanya 3 hari Apabila 3 hari itu Kalian tidak Mengerjakan tugas Dianggap lalai Pada tugas Nah biasanya ibu Memberikan itu 5 hari ya Tapi sekarang Tugasnya Hanya 3 hari Ya itu saja Dari ibu Untuk pertemuan selanjutnya Kita akan membahas Satu persatu ya Menurut usur Intrinsic dan Extrinsic Kita analisis bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya